Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah amma ba'du Hadirin walhadirat bapak, saudara-saudara, ibu sekalian Jamaah, Masjid Jami, Darul Ilmi yang berbahagia Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik Seminggu sudah kita bertemu dengan bulan Ramadan Seminggu juga amal soleh kita, ibadah kita di bulan Ramadan Dari mulai sholatnya, puasanya, sholat terawih dan seterusnya Dengan harapan mudah-mudahan amal soleh kita, ibadah kita di bulan Ramadan secara khusus Semuanya diterima, dikobrol oleh Allah SWT Salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kehariban junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan Bulan Ramadan itu ciri khasnya puasa Makanya kadang-kadang di masyarakat orang nyebutnya bukan bulan Ramadan lagi Tapi nyebutnya bulan apa Pak? Bulan puasa Makanya ciri khas ibadah di bulan Ramadan itu puasa Oleh karena itu dalam kesempatan ini Saya akan ungkapkan salah satu hikmat puasa Ramadan Puasa itu Salah satu hikmatnya adalah Dan ini mungkin saking pentingnya hikmat ini Itu harus kita jiwai Itu hikmat puasa adalah adanya kepedulian sosial Dan ini tadi saya bilang ini sangat penting Kenapa kok kita harus peduli kepada fakir miskin Kenapa kok kita harus peduli kepada orang lain Bahkan kita pun harus peduli kepada tempat ibadah Di antara masjid atau mushollah Sebab hukum alamnya Bahwa Bapak, Saudara-saudara, Ibu sekalian Hukum alamnya, sunnatullahnya Kausalitasnya Manusia itu tidak akan kaya selama-lamanya Cepat atau lambat akan merasakan kemiskinan Oke, bisa jadi kita kaya tidak miskin Bisa jadi keluarga kita Saudara kita Kawan kita, bahkan tetangga kita Atau mungkin begini Bisa jadi anak kaya Tapi belum tentu orang tuanya kaya Ini tadi saya bilang sunnatullah Makanya bisa jadi sekarang orang-orang kaya Belum tentu orang tuanya dulu kaya Atau dibalik Atau kebalikan Orang-orang yang sekarang miskin Belum tentu orang tuanya miskin Kan hukum alam, sunnatullah Bisa jadi orang-orang yang sekarang itu kaya Anak-anak kaya tapi orang tuanya dulu miskin Atau dibalik Orang-orang sekarang ini miskin Ternyata orang tuanya dulu ternyata orang tuanya dulu kaya Banyak didoakan oleh orang lain Itu rumus sudah Kalau orang kaya Kalau orang kaya peduli kepada fakir miskin Maka hartanya berkah dan banyak didoakan oleh orang lain Maka orang yang hartanya banyak kemudian dia pakai buat kebaikan itulah disebut harta yang berkah Oleh karena itu bisa jadi hartanya itu mengantarkan masuknya seseorang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya rabbal alamin Bapak-bapak saudara-saudara ibu sekalian yang kami muliakan Jadi hikmat yang sangat penting orang puasa itu adalah ada kepedulian sosial Dan ternyata hebat sekali Puasa itu satu-satunya ibadah yang paling memungkinkan kita jiwai untuk peduli kepada orang lain Puasa itu paling memungkinkan Paling jitu kita menghayati kepedulian sosial kepada orang lain Contoh begini Kita puasa dari subuh sampai maghrib Itu makanan minuman yang halal di rumah kita Tapi kita makan dan kita minum itu haram Maaf Sampai suami istri Itu halal Tapi ketika subuh sampai maghrib Itu distatuskan kalau bersetubuh haram Oleh karena itu salah satu penjiwaan tadi Bahasa saya ini Ketika kita dari subuh sampai maghrib Menahan lapar Menahan haus Tapi ketika maghrib Potensinya peluangnya banyak makanan Banyak minuman yang bisa konsumsi Tapi penjiwaannya bagaimana kalau orang fakir miskin Yang dari subuh bukan hanya sampai maghrib bisa jadi terus sampai malam Tidak ada makanan tidak ada minuman yang bisa dikonsumsi Ini penjiwaan yang hebat Makanya cara ngajifiki dan sering saya kemukakan di masjid ini Karena kebetulan saya mengisi setiap hari rebuk Pertama dan ketiga Waktu sholat zohor Begini Kalau ketika maghrib Puasa Ramadan ini Pas berbuka puasa Di depan kita ada makanan Ada minuman Tapi kita tunda untuk berbuka puasa Itu dihukumi makruh Sekali lagi Kayak tadi ini pas maghrib Ketika maghrib Di depan kita ada makanan Ada minuman Ya apa saja dan sebagainya gitu Tapi kita tidak langsung berbuka Kita tunda dulu Ah saya tunda dulu semenit lagi Saya tunda dulu dua menit lagi Itu bukan justru mendapat pahala tambahan Justru makruh Kenapa dihukumi makruh Justru ketika maghrib itu Tanda berbuka puasa Kita syukur nikmat Allah Kita bisa tidak makan tidak minum Dari subuh sampai maghrib Ketika waktunya berbuka Reflek Secepat mungkin kita berbuka puasa Makanya ketika proses berbuka puasa itu Yang abdul adalah takjil Disegerakan Cuman kadang-kadang zaman sekarang Beda lagi Nyebut takjil itu Makanan minuman yang buat berbuka puasa Makanya kalau sore-sore Menyelang maghrib itu Pada keluar rumah Pada kemana? Nyari takjil Padahal takjil itu adalah Waktu untuk berbuka puasa Disegerakan Makanya sering saya anekdotin Bahwa bakos Sudara-sudara ibu sekalian Takjil itu Menyegerakan buka puasa Adalah Abdul Adalah sunnatullah Dan merupakan sunnah Rasulullah S.A.W Tapi saya bilang Bisa jadi Satu-satunya sunnatu rasul Yang abdul Yang semua orang islam melakukan Adalah Menyegerakan buka puasa Semuanya Orang islam menyegerakan buka Puasa Makanya kita di rumah nih Biasanya Kalau mau buka puasa Bisa jadi Nggak dengerin Azan yang ada di masjid Nggak dengerin azan yang ada di Musola Patokannya apa Azan yang ada TV TV itu kan saluran yang banyak Bisa jadi ada 10 saluran itu Makanya saking ingin mencari Abdulnya buka puasa Kita cari azan yang paling cepat Azan yang paling dulu Kalian dalam rangka ta'jil Gitu Udah itu intinya tadi Kembali Jadi hikmat Di antara hikmat puasa itu adalah Adanya kepedulian sosial Yang kedua Yang terakhir Bahwa bapak saudara-saudara Ibu sekalian Salah satu hikmat ini Ibadah puasa adalah Kita dibimbing untuk Bersifat Dan bersikap Jujur Sekali lagi Ini kalau cara orang bertahui nih Satu-atunya ibadah Satu-satunya ibadah Yang orang lain Tidak akan tahu Itu puasa Bahasa saya tadi Satu-atunya Satu-satunya ibadah Yang orang lain itu Tidak tahu Adalah puasa Kita sholat Bisa jadi orang tahu Bahkan orang lain harus tahu Apa sholat jumat Kayak besok nih Sholat jumat Orang lain harus tahu Makanya dalam pandangan Madhab Syafi'i Untuk sahnya sholat jumat Itu minimal Jamannya dalam 40 Berarti kan harus dilihat Wajib ditahui Kita sholat Isa tadi Nanti kita sholat terawih Itu bisa kita lihat Dan orang sholat Bisa kita tahu Ibadah haji apalagi Berkurumun Ibadah haji apalagi Biasanya sebelum berangkat Ada namanya Walimah dulu Pertemuan Zakat Apalagi Itu ada transaksi Ijab kobul Intinya Ibadah puasa Satu-satunya ibadah Yang orang lain Tidak akan tahu Kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Makanya kita dibimbing nih Melalui puasa Kita dididik Melalui puasa Untuk bersifat Dan bersikap Jujur Makanya Kalau ada bau bapak Nih ibu ibu nih Kalau ada suaminya Anak yang laki Pagi-pagi keluar dari rumah Jam 7 Jam 6 Contohnya Jam 7 Jam 8 Keluar dari rumah Dari rumah Puasa Pas dimana-mana Dia buka puasa Atau dia makan Dia minum Entah jam 1 Jam 2 Dia makan Dia minum Pulang sampai rumah Jam 5 Itu anak Yang ketika Dimana-mana makan Sampai rumah Dia ngaku puasa Orang lain Tidak ada yang bisa Membantah Kenapa? Sebab puasa itu Tidak bakal kelihatan Tinggal mau jujur Apa tidak Makanya tadi saya contohkan Dimana-mana dia makan Sampai rumah Dia ngaku puasa Tidak ada yang tidak percaya Semuanya akan Percaya Tinggal jujur Atau tidak Maka kesimpulan kata Puasa itu Salah satu hikmatnya Adalah Bersifat Dan bersikap Jujur Dan salah satu Ibadah Bahasa saya tadi Satu-satunya ibadah Yang orang lain itu Tidak tahu adalah Puasa Oleh karena itu Mudah-mudahan Kualitas puasa kita Itu sebetulnya Bukan ketika kita Lagi puasa saja Sekali lagi Puasa kita Akan bermutu Akan berkualitas Justru Selesai puasa Kalau ketika puasa Itu patokannya Sah dan tidak sah saja Tapi selesai puasa Itu kita bersifat Dan bersikap Jujur atau tidak Kepada siapa saja Oleh karena itu Mudah-mudahan Banyak dan banyak Sekali hikmat-hikmat puasa Tapi pada kesempatan ini Saya sebutkan dua saja tadi Jadi hikmat puasa itu Mudah-mudahan Kita ada kepedulian sosial Kepada siapapun Sebab Kausalitasnya Manusia tidak akan Bahagia selama-lamanya Cepat atau lambat pun Akan mengalami Ya musibah Akan mengalami Duka dan sebagainya Yang kedua Selalu kita bersifat Dan bersikap jujur Jujur itu Dirido oleh Allah Dengan dirido oleh Allah Mudah-mudahan Hidup kita di dunia bahagia Nanti hidup di akhirat Juga dalam keadaan selamat Amin Ya Rabbal Alamin Ini saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati